Oke, kembali lagi bersama saya May di channel IndoCAD Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih caranya kita membuat gambar 2 dimensi dari desain 3D yang sudah kita buat sebelumnya untuk kita ketahui dimensinya kemudian kita buat pandangannya dari beberapa arah kemudian kita beri simbol-simbol gambar untuk itu langsung saja kita pilih file, new untuk membuat gambar atau drawing itu kita menggunakan menu drawing kemudian standar yang biasa digunakan saya adalah ISO IDW standar disini beda-beda etiketnya beda standar beda etiket beda kertas juga ukurannya kita pakai ISO IDW saja create ya seperti ini kita akan buat benda ini menjadi gambar 2 dimensi dengan beberapa pandangan mungkin dari atas samping mungkin dari atas dan samping sudah mewakili semuanya karena ini modelnya simpel saja oke langsung saja menu pertama kita pilih base kemudian kita cari file-nya kita klik kita klik biasanya langsung dari pandangan atas lalu kita langsung saja pandangan sampingnya dengan menariknya ke atas jika ke samping dia akan seperti ini jika ke bawah juga akan berbeda pandangannya kita pilih atas saja create kita tengahkan dulu ya mungkin ini terlalu kecil ya kita pesarkan skalanya mungkin 2 banding 1 ya segini cukup lah ya garis purus-purus ini adalah eh konstruksi di dalamnya di dalam dari eh objeknya ini kan lingkaran lingkaran ini berarti ini yang purus-purus ini jika hanya ingin melihat garis luarnya saja bisa kita edit view kita ganti ininya pilih ini atau ini kalau ini eh konstruksi di dalamnya tidak terlihat kalau ini eh materialnya dia juga akan muncul kita coba ya edit view oke jadinya terlihat hanya tampilan luar saja kalau ini dia ada eh materialnya sesuai dengan desain yang dibuat tadi mungkin mungkin lebih baik kita tambahkan ini saja karena gambar teknik itu harus jelas nah seperti ini ini terlalu dekat kita bawahkan dulu nah kemudian eh kita proyeksikan ini menjadi gambar dua dimensinya dengan ini projected kita klik dan tarik miring kalau tariknya ke samping dia akan tetap dua dimensi ya tarik saja sesuai eh pandangan yang dibutuhkan saja mungkin seperti ini saja ya create nah jadi ini gambar tiga dimensinya dan ini dua dimensinya dengan dua pandangan terserah mau dibikin berapa pandangan sesuai kebutuhan saja setelah itu kita beri ukuran dengan mengklik menu enonet disini ada dimension kita klik saja diameter luarnya nah disini ini menunjukkan 50 mm ya pastinya menggunakan standar ukurannya kemudian ini juga kita klik saja diameter 5 kemudian kita tambahkan jumlah lingkarannya kita kita keser saja tanda ini yang berkedip ke arah kiri sampai penuh 12 oke nah 12 ini artinya adalah jumlah lubangnya dan 5 ini adalah diameter dari masing-masing lubang kemudian selanjutnya diameter ini oke kemudian diameter ini oke seperti ini seperti ini kalau mungkin lebih rapi seperti ini kita klik di poin hijau kemudian yang di bawah nah ini sama saja diameternya hanya saja tidak ada simbol diameternya bisa kita tambahkan disini simbol diameter ini oke ya oh kebalik maaf kita arahkan ke sebelah kiri kemudian kita masukkan simbolnya ya kita hapus yang tidak perlu nah seperti ini yang lain juga bisa demikian kalau ini kita harus manual memasukkan simbolnya tetapi terlihat lebih rapi seperti ini seperti ini kemudian yang kecil yang kecil mungkin cukup dengan biasa saja seperti ini nah kemudian untuk kita tahu tingginya oke kemudian yang ini nah oke untuk untuk geometri dari sini ke sini mungkin tidak perlu ya kita kasih ukuran karena sudah ada disini kalau orang yang paham gambar teknik pasti tahu dan tidak bingung di gambar 3 dimensi ini juga bisa kita kasih ukuran kalau kita mau kalau rasa tidak perlu juga kita masalah kemudian kita beri simbol-simbol nah ini dia ini biasanya untuk simbol ada sebuah lubang di objeknya kita tarik jari tengah ke tengah lagi kita bisa panjangkan seperti ini kita bisa panjangkan supaya lebih jelas oh ini menunjukkan sebuah garis sumbu oke kemudian kita berikan lagi ini ya ini menunjukkan sebuah lingkaran biasanya ada garis seperti ini kita panjangkan ya kemudian ini juga sebenarnya ini cukup satu saja tidak masalah tapi tidak apa-apalah kita kasih garis semua ya kalau lebih seperti ini sebenarnya masih ada menu-menu lain tapi untuk belajar mungkin ini cukup teman-teman mungkin bisa mencobanya sendiri dengan imajinasi dengan imajinasi teman-teman kemudian disini kan terlalu mungkin terlalu banyak ya angkat di belakang komanya kita bisa untuk menjadikannya mungkin kecelitanya sampai lima saja tidak perlu sampai dua angkat di belakang koma disini manage style editor ya disini cukup sampai disini saja 0 jadi tidak ada angkat di belakang koma kemudian disini ada beberapa pengaturan lain teman-teman bisa mencobanya sendiri sudah save yes ya jadi lebih rapi nah kemudian kita disini etiket masih kosong kita bisa isi disini dengan menggunakan e-properties pertama isi dulu nama dari gambarnya ini sesuai dari desain yang dibuat ya kalau desain 3D nya diberi nama part 1 maka disini akan muncul part 1 disini summary title ini judulnya mungkin kita beri nama part 1 saja ujian author mungkin disini bisa kita beri nama kita kalau yang lain ini mau diisi silahkan kemudian project di sini part number dan sebagainya stop bisa diisi terserah custom name kita disini disini designer nama anda yang mendesain kemudian siapa engineer nya mungkin kita saja tau pik misal ini mungkin ibaratnya adalah sebuah cost atau biaya untuk membuat ini perkiraan kita itu berapa misal kita bekerja sebagai estimator ini bisa diisi kemudian vendor nya apa dan blablabla terserah disini ada revisi number mungkin gambar itu kan tidak langsung oke jadi misal kita ini revisi yang keberapa kita bisa isi disini misal ke satu kemudian kita apply close nah sekarang sudah ada design by may kemudian namanya part satu untuk poin-poin lainnya mungkin bisa diisi di properties sesuai yang Anda inginkan company kita tulis saja mungkin Toyota subjek desain produksi manager siapa misalnya Andi dan project lagi part number kita si satu stock number satu description mode satu tidak terserah tanggalnya kita centang supaya nanti muncul disini save nah sekarang sudah muncul tanggalnya dibuat kapan kemudian skalanya berapa edisi keberapa untuk model apa misal Toyota ya mungkin seperti itu teman-teman tutorial hari ini mungkin untuk yang lebih kompleks atau lebih rumit bisa kita lakukan di video-video berikutnya jadi kontrol terus video-video dari IndokJAD jangan lupa like share and subscribe kemudian jika ada pertanyaan mengenai apa yang kita bahas disini silahkan tanya melalui kolom komentar terima kasih sampai bertemu lagi di video-video berikutnya terima 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 kasih.